Kalau kawin antar ras itu hati-hati, bisa fatal loh kalau sama. Nggak boleh. Nah, cuma untungnya di Indonesia, di statistik itu, manusia di Indonesia itu resursnya positif semua. Kalau di negara-negara barat, ras Kaukasus, resurs positif itu 85%, 15% resursnya negatif. Contoh nih, ibu resursnya negatif, dapet suami resursnya positif, anaknya keluar kebetulan, itu kan golongan matching genetik itu, yang R besar, R kecil, keluar anaknya resurs positif. Nah, ini pada waktu hamil pertama, biasanya nggak apa-apa. Tapi kan hamil itu nanti pasien melahirkan, darah si bayi itu yang di placenta dan lainnya, kecampur dengan darah ibu. Si ibunya itu resursnya negatif, kena resurs positif, si ibu keluar antibody. Ini kok benda asing ini, apaan ini? Ini bahaya nih. Keluarlah antibody terhadap resurs tadi. Nah, pada waktu si ibu nanti hamil kedua, yang masalah besar, bayinya bisa rusak, bisa cacat, kenapa? Waktu dalam janin, si antibody yang sisa dulu itu, eh, ada lagi nih, ada lagi nih. Apaan ini? Diajar sama antibody itu, si bayi janin tadi diajar. Akibatnya, perkembangannya terganggu, bahkan bisa keguguran. Dari Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia.